BBM Hukum Tapi karena ini first episode kita juga, gue jelasin dulu kali ya podcast kita yang bernama BBM tuh apa sih? Nah jadi BBM atau Bincang Barang Masjidwa Hukum itu adalah podcast yang bakal membahas topik-topik yang menarik seputar dunia hukum guys. Nah pada episode kali ini, kita bakal bahas tema tentang advokat asing haruskah melakukan pro bono di Indonesia. Nah tapi sebelumnya, kita mau bahas dulu nih di Indonesia tuh ada advokat apa aja sih? Dan gimana nih kewajiban serta implikasi dari pro bono yang dilaksanakan oleh advokat tersebut? Emang di Indonesia tuh advokat kebagi lagi ya? Kedalam beberapa jenis? Sebenernya bukan jenis yang kayak klasifikasi gitu ya Red, tapi lebih dari sudut pandang keluarga negara ansi advokat itu. Nah di Indonesia itu ada advokat warga negara Indonesia dan warga negara asing. Emang bedanya apa sih Nat? Gue kira semua advokat di Indonesia tuh sama aja dan gue malah baru denger nih ada advokat asing di Indonesia. Eh iya deh Nat, emang kalau advokat asing tuh gimana sih? Jadi mungkin gue jelasin dulu ya advokat Indonesia. Advokat Indonesia tuh kayak misalnya kita nih nantri masisah hukum yang mau jadi advokat, ya itu tuh jadinya advokat Indonesia yang mana kita bisa berpraktik di dalam ataupun luar pengadilan. Kalau misalnya dalam pengadilan kayak misalnya jadi kuasa hukum, terus luar pengadilannya misalnya kayak konsultan hukum, terus juga pandemikan negosiasi, buat kontrak, dan sebagainya. Sedangkan advokat tadi itu dia advokat warga negara luar negeri yang berpraktik di Indonesia dan harus tuntuk sama kode etik advokat Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang ada di sini. Nah tapi perlu ada persyaratan tertentu nih yang harus dipenungi sebelum akhirnya dia bisa berpraktik di Indonesia. Kalau kayak gini berarti advokat Indonesia makin bersaing dong ya dengan masuknya advokat asing ke Indonesia? Sebenarnya enggak juga sih Reh, karena advokat asing itu juga ada pembatasannya. Nah jadi si advokat asing itu kerja di Indonesia hanya sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing, khususnya hukum negara asalnya ataupun hukum internasional. Dia juga enggak boleh nih beracara di pengadilan ataupun membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Berarti kalau bisa gue simpulin, advokat asing tuh berarti cuma sebagai penasihat di bidang bisnis, arbitrase, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan gitu ya Nat? Iya kurang lebih kayak gitu. Mungkin kayak corporate lawyer gitu ya guys. Nah terus tadi lo sempat mention kan ada persyaratan tertentu ya yang harus dipenuhin sama advokat asing. Nah itu kira-kira apa aja sih persyaratannya? Oke jadi pertama-tama advokat asing itu perlu izin dari Menteri Ketenagakerjaan yang diberikan untuk jangka waktu paling lama setahun. Terus permohonan izin tersebut diajukan oleh kantor advokat yang akan menghayar dia nih. Dalam hal izin advokat asing dapat diperpanjang juga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Salah satunya harus memenuhi ketentuan dari pro bono. Wah ternyata regulasi di Indonesia emang udah luas banget. Tapi ya bisa mencakup juga nih advokat asing. Dengan denger katanya advokat Indonesia kan juga wajib ya melakukan pro bono. Berarti advokat asing tuh juga harus melakukan pro bono yang sama dong kayak advokat Indonesia. Iya benar advokat asing tuh harus ngelakuin pro bono juga. Cuma dibilang sama atau enggaknya gimana Niza? Iya kira-kira ada bedanya enggak nih Niza pro bono yang dilakuin sama advokat Indonesia dan advokat asing. Oh pasti kalau ditanya perbedaannya pasti ada perbedaannya dong antara asing dan advokat Indonesia. Nah kalau pro bono yang berlaku untuk advokat Indonesia itu artinya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang bakal nanti dibahas lebih lanjut nih sama teman-teman kita di episode kedua. Jadi jangan lupa nonton ya. Nah sedangkan kalau advokat asing pro bononya itu dalam bentuk penelitian dalam pengembangan dunia pendidikan, hukum, dan instansi pemerintah biasanya. Dan hal ini juga udah diatur kok di peneriman kum HAM nomor 26 tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara memperperjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma pada dunia pendidikan dan penelitian hukum dan juga instansi pemerintah. Gitu guys. Bakalan kayak gimana nih bentuk pro bono yang dilakuin sama advokat asing? Oke kalau ngomongin contohnya itu misalnya seorang advokat asing yang udah berpengalaman sekalian internasional nih. Dia melakukan bantuan riset di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka membantu mengembangkan hukum Indonesia. Itu sih contohnya. Ih keren banget ya. Berarti emang advokat asing ini emang wajib banget untuk ngelakuin pro bono ya guys? Iya bisa dibilang wajib sih Nat. Karena kan izin prakteknya tuh hanya satu tahun ya. Nah untuk memperpanjang izin ini tuh ada beberapa persyaratan yang harus diperhatiin. Salah satunya harus punya surat keterangan yang menyatakan kalau si advokat asing ini udah ngelaksanain pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum paling singkat 100 jam per tahun. Yang mana hal ini tuh udah diatur di pasal 10 ayat 4 huruf I Permen Kumham nomor 26 tahun 2017. Eh Re, tapi kalau misalnya advokat asing gak bisa menungguin target 100 jam per tahun tadi, bahkan gak ngelakuin pro bono sama sekali, ada impactnya gak sih? Ada dong Nat. Nah berdasarkan Permen Kumham nomor 26 tahun 2017 juga, dibilang nih kalau advokat asing bakal dikenali sanksi seperti halnya advokat Indonesia. Dan kalau mereka gak memenuhi persyaratan 100 jam per tahun, si advokat asing ini udah bisa memperpanjang izin menjalankan profesi di Indonesia. Yang artinya mereka udah gak bisa lagi nih kerja di Indonesia. Kalau gitu berarti kira-kira instansi yang bakal ngawasin apu jika bantuan pro bono advokat asing ini siapa ya guys? Yang gue tau nih ya, nanti tuh si Menteri Hukum dan HAM atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum bisa mengawasi advokat asing, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana nantinya si advokat asing ini kalau gak melaksanakan program pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, si Menteri bisa meninjau kembali nih keputusan persetujuan memperkerjakan advokat asing pada kantor advokat di Indonesia. Oh gitu ya guys, gue baru tau sih ada regulasi yang ngatur tentang advokat asing terutama sosial pro bono ini sedetail itu. Iya Nat, bener banget. Nah gimana guys, menarik banget tuh pembahasan kita pada hari ini. Berarti sekarang kalian udah pada paham dong tentang eksistensi advokat asing di Indonesia beserta kewajibannya untuk tunduk pada ketentuan dalam bidang profesi advokat termasuk pro bono itu sendiri. Ngerti banget dong Zah, pantas ya gue tuh sering banget melihat foreign council jadi speaker di workshop atau webinar gitu. Dan bahkan advokat asingnya juga gak jarang loh jadi mentor untuk lomba-lomba. Bener banget guys, oke semoga temen-temen di rumah juga sedikit banyak jadi ikutan paham ya tentang topik yang kita bawain kali ini. Semoga juga temen-temen bisa nambah nih pengetahuannya terkait dengan topik hukum yang kita bawain. Oke sebelum kita tutup podcast BBM episode 1 ini, kita pantun dulu kali ya. Boleh. Ujian deras di pagi hari Cakep Membuat Budi bertanya-tanya Cakep Kami pamit undur diri, see you di episode berikutnya. Bye guys. Bye guys. Bye bye. 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 Terima kasih.